Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo para sahabatku dimanapun berada khususnya para subscriberku selamat bergabung kembali di channel youtube kami Ewa Kolis salam sahabat kembali dari kami nah seperti biasa kami ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton dan mensupercani channel kami ini doa kami semoga kalian semua yang telah menonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah amin ya rabbi alamin nah sebelum lanjut sahabatku silahkan tekan tombol subscribe supaya sahabat-sahabatku selalu menerima informasi terbaru dari channel kami ini nah sahabat-sahabatku di video kali ini kami akan membagikan video secara khusus pada kalian semua mengenai cara menghilangkan plek hitam dan memutihkan wajah dengan hanya menggunakan beberapa bahan alami disini sudah saya siapkan 1 butir tomat kemudian jeruk nipis atau jeruk lemon dan disini sudah saya siapkan setengah sendok makan minyak kelapa dan yang terakhir adalah madu plek hitam terbentuk ketika kulit terlalu banyak memproduksi sat melanin sehingga memicu hiperpigmentasi sebelum mencoba obat-obatan kamu bisa memanfaatkan bahan alami seperti tomat jeruk nipis minyak kelapa dan madu plek hitam bisa sangat mengganggu penampilan sehingga menurunkan rasa percaya diri sebelum mencoba perawatan dokter tak sedikit orangnya memanfaatkan bahan-bahan alami untuk mengatasi masalah kulit ini dengan perawatan yang tepat dan penggunaan bahan alami kamu dapat mencapai kulit wajah yang lebih bersih dan bebas dari plek hitam selain menghilangkan plek hitam masker ini juga sangat ampuh untuk memutihkan kulit wajah memiliki kulit yang cerah, bersih dan sehat tentu menjadi idaman setiap individu selain melalui perawatan dengan dokter kulit beberapa cara mencerahkan kulit secara alami juga perlu diterapkan agar hasilnya lebih optimal salah satu langkah awal yang bisa dilakukan yaitu mengelola stres dengan tepat sebab stres merupakan salah satu faktor penyebab kulit tampak kusam dan tidak cerah nah sahabat-sahabatku langsung saja kita akan meracik ke empat bahan ini pertama-tama kita akan terlebih dahulu haluskan tomat ini bisa kalian blender ataupun kalian parut nah sahabat-sahabatku setelah tomatnya diparut hasilnya akan seperti ini kemudian ditambahkan dengan minyak kelapa sekitar setengah sendok makan setelah itu ditambahkan dengan lima tetes jeruk nipis kemudian diaduk sampai tercampur dengan rata nah setelah tercampur dengan rata seperti ini kemudian ditambahkan dengan tomat madu kita tambahkan madu sekitar setengah sendok teh tidak bisa menggunakan madu asli ya seumpah tidak ada madu asli bisa menggunakan madu rasa ataupun madu TJ nah kita gunakan madunya sekitar setengah sendok teh kemudian diaduk lagi hingga tercampur dengan rata nah kalau sudah tercampur dengan rata seperti ini kemudian diaplikasikan pada wajah namun terlebih dahulu wajah dibersihkan agar terhindar dari sisa-sisa makeup dan debu yang menempel kemudian wajah dikeringkan nah setelah wajah dikeringkan kemudian siapkan kapas lalu kita akan celupkan kapas ini ke maskir yang tadi kemudian diaplikasikan dari bawah ke atas seperti ini nah setelah merata pada wajah kemudian di diamkan sekitar 10 menit lalu dibilas menggunakan air hangat ini bisa kalian gunakannya satu kali sehari ini digunakan pada malam hari sebelum tidur dan maskir ini bisa kalian gunakan dua sampai tiga kali dalam satu minggu nah apabila di wajah kalian ada flek hitam kemudian tempelkan tisu seperti ini kapasnya dan tisu atau sampai tidak ada kapas di rumah kalian bisa menggunakan tisu kita diamkan sekitar 10 menit lalu dibilas dengan air bersih air hangat selamat mencoba semoga bermanfaat nah demikianlah informasi dari kami selamat mencoba semoga bermanfaat nah sahabat-sahabatku yang memiliki tambahan informasi kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar dan buat sahabat-sahabatku yang merasa video ini bermanfaat silahkan like dan share video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video kami selanjutnya wassalam selamat menikmati